Kasus ya sangat simpel. Kalau bukan ini melibatkan orang gede, all sex aja bisa. Pokoknya membunuh orang, kemudian dibedakan dua. Sengaja apa tidak? Kalau orang mati, sudah faktang. Yang kedua, yang bunuh ada udah ngaku. Saya yang nembak. Dan kata yang nembak itu, yang nyuruh bapak itu. Katanya bapak itu ikut juga nembak. Apakah bapak itu ikut juga nembak apa tidak? Kan gampang. Bukti forensik ada kan? Si E mengaku nembak lima kali, tapi pelurunya keluar tujuh. Dua peluru siapa? Yang bersenjata yang nembak, di situ kan hanya dua. Hanya sang general dan E. Terima kasih.